Halo selamat sore Pemirsa, kami hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi bagaimana kondisi terkini di lapangan yang akan disampaikan tim liputan Metro TV untuk mudik di tahun 2024. Dan kali ini bersama saya Jessica Wulandari, Pemirsa Monitor Mudik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Pemirsa Mogu-Mogu menyambut Masa Mudik Hari Raya Idul Fitri 2024 dengan kegiatan berbagi di sejumlah lokasi. Kegiatan bagi-bagi Mogu-Mogu ini dihelat di sejumlah res area Jalotong, Jawa. Berbagi 3.000 karton Mogu-Mogu secara gratis dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Pelabuhan Merang, Res Area Kilometer 13, Res Area Kilometer 39, Res Area Kilometer 57, dan Res Area Tol Kali Kangkung. Terdapat dua rasa Mogu-Mogu yang dibagikan, yakni Mogu-Mogu jeli leci dan stroberi yang kaya akan vitamin C, E, dan A. Pembagian ini dilangsungkan selama dua hari, yakni tanggal 3 hingga 4 April 2024, sebagai bukti dukungan Mogu-Mogu dalam perhelatan mudik yang diikuti jutaan masyarakat Indonesia. Kita di sini tuh dari PT. Sape, Mogu-Mogu, itu mengadakan bagi-bagi sampling gratis, Mbak. Nah, kita kegiatan ini dari hari kemarin nih, untuk para pemudik, seperti itu. 108.000 piece kita bagikan ke semua pemudik yang ada di sini. Dengan berbagi ratusan ribu Mogu-Mogu kepada para pemudik secara gratis, para pemudik menjadi sangat senang. Mogu-Mogu membuat suasana mudik menjadi lebih fun. Pembagian Mogu-Mogu kepada masyarakat yang mudik bertujuan agar Mogu-Mogu menjadi pilihan yang menyegarkan ketika berbuka puasa bagi masyarakat yang sedang berada di perjalanan. Ya, berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan, Mbak. PT. Sape, PT. Mogu-Mogu, bekerjasama dengan Surya Donasin, itu mensupport kegiatan mudik di tahun ini untuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Berbuka puasa dengan Mogu-Mogu juga lebih sehat dan segar karena mengandung vitamin C, E, dan A. Mudik jadi lebih fun bersama Mogu-Mogu. Memasuki puncak arus mudik di belakang.